Selain Saka Tatal, salah satu terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam, Rifaldi Aditya Wardana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tujuh alat bukti baru atau nofum telah disiapkan untuk pengajuan PK. Kuasa hukum Rifaldi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam mengunjungi rumah tahanan Kebonwaru, Bandung, Kamis 25 Juli. Turut mengunjungi rutan Kebonwaru bersama kuasa hukum, ajak Rifaldi, Asep Usnadi yang datang dari Cirebon. Kuasa hukum Rifaldi, Widian Ningsih mengatakan tujuan mereka menemui kliennya dalam rangka rencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, di mana saat ini Rifaldi selaku terpidana menjalani hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Rifaldi telah menyiapkan tujuh nofum yang akan diajukan untuk PK. Para saksi yang tahun 2016 silam tidak berani tampil, saat ini siap untuk memberikan keterangan. Kalau untuk yang selama ini, selama ini kita memang sudah berputaya dari mulai keputusan peranggilan kebunuhan, kita sudah mengajukan banding sampai kasasi, memang dari dulu juga kita berharap untuk bisa PK, tetapi setelah ada nofum dan kemarin kita juga ada terbuka nofum mengenai kasasi yang berani, sekarang berani tampil, kita sedangkan, yang dahulu tidak berani. Saat ini para kuasa hukum Rifaldi tengah menyiapkan persyaratan untuk pengajuan PK. Sementara terkait dengan pemindahan Rifaldi dari rutan ke Bonwaru, Bandung, telah pas ke Sambi, Cirebon, hingga kini belum dapat dipastikan waktunya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jaden Saputra, Jurnalis NTV, melaporkan.